Oke Halo selamat siang teman-teman ah kali ini kita mau coba incip ini buah black support ya jadi sesuai saya bilang kemarin setelah incip buah Mame support ya ini dapat buahnya ini satu biji ini kemarin dapat harga Rp100.000 ya tepatnya Rp99.000 itu belum termasuk Ogos kirim ya dan ini dari Jogja dari Bantul Oke ini kemarin pas datang itu kondisinya masih mentah teman-temannya jadi ciri-cirinya black support kalau belum matang dia warna kulitnya hijau hijau agak muda ya ini lagi cerah nah ini setelah matang dia agak kalau mirip-mirip lebam ya ini ya jadi dipegang dia dalam baik juga oke ini kebetulan juga punya pohonnya ini tapi belum belum berbuah ya baru tanam setahunan baru dipupuk ini buahnya kita beli dulu aja jadi masih penasaran ini gede banget langsung saja kita buka ya Hai anak-anak Hai bagaimana ya mirip aja lah Bismillah hai bu Hai 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 oh hai 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 di dalamnya ini teman-temannya mirip mirip coklat oke langsung saja kita santap nah rasanya ini teman teman ada dia gak dia gak terlalu manis manisnya kalau dibilang manis kalem nah sekali lagi kayak mame sapot kemarin jadi tekstur buahnya ini kalau pas dikunyah mirip ubi jalar itu tapi ini lebih lembut jadi ada uniknya lagi teman teman kalau pas kita makan itu mirip mirip ada aroma tebu ya aduh aroma tebunya enak ini jadi aman ya yang punya penyakit diabetes makan ini harusnya aman ini gak terlalu manis manisnya dia manis kalem sepertinya yang sudah buka ini belum belum matang full sepertinya teman temannya jadi kayaknya harus nunggu beberapa nunggu sehari dua hari lagi tapi ini sebenarnya udah lembek cuman yang jadi pada perbedaan disini di pinggirnya disini nah ini nampak kan yang disini nah di pinggir dia teksturnya dia lebih lembek ya mirip mirip selai nah ini disini dia beda dengan yang tengah tengah dia ada kalau yang pinggir itu coklat mendekati kehitaman kalau yang di tengah dia coklat aja coklat mendekati abu-abu teman temannya jadi ini rasanya berbeda yang di pinggir ini lebih manis lebih manis dan lebih licin saat di ini ya sampai di mulut ya oke jadi begini ternyata berarti yang saya buka ini kurang kurang matang sempurna yang saya bilang tadi seperti kubi rambet ya 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 sekarang baru paham kulitnya pun sendiri kulitnya tipis banget ini teman temannya mirip kulit kulit kubi juga ini tipis banget ini puas ini bisa makan ini dan yang pinggirnya pun yang berwarna coklat kehitaman ini tetap masih ada aroma tebunya ya kalau saya kalau yang saya rasakan itu ada aroma tebunya jadi dia kalau aroma tebunya itu ya dia wangi tapi wanginya manis wangi manis ini bisa jadi bisa dikonsumsi dengan roti teman teman ya untuk selai bisa juga ini roti bakar pun pakai ini enak juga ini oke jadi sekian dulu teman teman ya jadi review kita black support rasanya seperti ini overall rasanya enak banget ya ini jadi yang mau pesan buahnya boleh boleh komen nanti saya kasih tunjuk toko nya dimana ya intinya dari bantu Yogyakarta ya teman teman ya kalau yang kalau yang di daerah sana tinggal datang saja ke petaninya atau yang di pulau Jawa 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 Tengah kalau mau ke Jogja kan dekat dekat aja ini lebih bagus langsung datang ke petaninya bisa petik langsung nah itu lebih seru lagi oke jadi sekian dulu ini kita saya buka pas jam istirahat teman temannya jadi melanjut kerja lagi oke rasanya enak banget selamat eh sekian selamat siang selamat melanjutkan pekerjaan selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati